Bapak Marwan Bapak Marwan Iswandi SHMH Lahir di mana 20 Maret 1972 Laki-laki Indonesia tempat tinggal di Jalan Raya Serpong Nomor 62 Jalan Raya Serpong Priang Nomor 62 RT 010 RW 008 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangrang Selatan Agama Islam Pekerjaan Sekarang pengacara Kenal dengan pemohon Sekarang kenal Ada hubungan keluarga Gimana Bu? Hubungan keluarga Ada hubungan keluarga Tidak ada Hubungan pekerjaan Tidak ada Kita sumpah dulu ya Silahkan berdiri Oke Bu Ikutilah wal sumpahnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini Sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan Akan memberikan Keterangan yang benar Keterangan yang benar Tidak lain Tidak lain Daripada yang sebenarnya Daripada yang sebenarnya Silahkan duduk Jadi saudara adalah Saksi fakta ya Yang terakhir Siap Sebenarnya Kami mau memeriksanya besok Tapi ternyata Dari kuasa pemohon Mengatakan bahwa Saudara tidak bisa Untuk dilakukan pemiksaan besok Siap Jadi kita lakukan pemiksaan hari ini Dengan konsekuensi Kita batasi untuk pertanyaannya Ya Dari kuasa pemohon Tiga pertanyaan Dari Termohon juga Tiga pertanyaan Ya Silahkan dari kuasa pemohon Baik Yang kami hormati Bang Marwan Terima kasih Dari kemarin Sudah menunggu Tendur kebagian hari ini Siap Tapi Bu Beliau ini adalah Mantan TNI Mantan auditor militer Auditor militer Siap Kami menyaksikan Persidangan Pegi Setiawan Dan Anda berhasil Memperjuangkan Dan perperlilan dikabulkan Kemudian bebas Untuk mempersingkat waktu Saudara saksi adalah Seorang pengacara yang profesional Kami hanya minta penjelasan Apa dampak kebebasan Pegi terhadap kasus ini Dan bagaimana Saudara saksi menilai Kasus Yang kita juga Dan peka karena Adalah orang-orang yang ditanggap Salah tangkap Dan kasus kecelakaan Yang diadikan ke pembunuhan Dan kemerkosan Silahkan Saya gak banyak-banyak Lebar bicara Kebetulan saya Degor tentara itu Gak banyak bicara Yang penting-penting Jelas saja Dari Kasusnya Pegi Setiawan Yang klien kami Yang salah tangkap Dari Putusan pengadilan Dari awal Kebetulan saya mantan Auditor militer Saya lihat Perkara ini Perkara yang tidak Profesional sekali Sebaiknya Dari tujuh orang Yang terpidana Yang itu Dibebaskan semuanya Makanya Saya menghimpau Kepada Para pengacara Yang terpidana Itu Ajukan PKA Tidak ada jalan lain Majukan PKA Karena ini Telah berkekuatan-kekuatan Agar semuanya Itu dibebaskan Karena apa Saya bilang Mulai dari Pegi Setiawan Kita lihat Yang tarik Yang lain kami Pegi Setiawan Jelas namanya Pegi Setiawan Alamatnya di Tanun Sementara Pegi Perung Alamannya di Mundu Loh kok dijadikan Tersangka Kelain kami Identitasnya berbeda Alamatnya berbeda Umurnya berbeda Tidak tanggung-tanggung Pasarnya Pasar 340 Ini negara apa Negara hukum Seperti ini Ya begitu juga Kita tarik ke belakang Terhadap Tujuh orang yang lain itu Saya melihat Tujuh orang itu Awalnya Kematian Saya ku perhatikan Terhadap keluarga Korban itu Keluarganya Eki Keluarganya Peni Saya ku perhatikan Atas meninggalnya Kedua korban itu Akan tetapi Walaupun ada Korban jiwa Tidak boleh Menangkap orang Mencari orang Atau profesional Saya lihat di dalam Perkara ini Cara penangkapannya Karena saya Mata udut militer Kami tidak seperti itu Menangkap orang Menghukum orang Ini saya lihat Kalau memang Profesional penyidiknya Saat itu Katanya Korban itu Kan dinaikkan Di atas motor Di apit Ada tidak Darahnya Di baju Para pelaku ini Dan pelaku ini Yang ketujuh orang ini Kedelapan orang ini Saya lihat Membaca putusan pengadilan Dari putusan pengadilan Itu mengatakan Ada hanya Yang memukul Sementara Kematian si Eki itu Karena salah satunya Adalah pukulan Di Rahang Sementara Pelaku delapan orang itu Tidak ada yang melakukan Pemukulan di Rahang Yang melakukan Pemukulan di Rahang itu Adalah si Dhani Yang katanya Sekarang Piktif Loh bagaimana Perkara ini Makanya saya berharap Di dalam putusan PK ini Kedelapan orang ini Di bebas Boleh tanya apa lagi Ya bukan Saya Saya tantangin Mau dari pihak penasih Dukung Mau dari Jaksa Saya tantangin Saya juga mantan Jaksa Militer Dia dulu mantan TNI AD Saya juga mantan TNI AD Sama-sama TNI ya TNI ya Oke Jadi dapat Saudara katakan bahwa Mereka ini terpidana Digiring Untuk mengaku Dan Karena Akibat Penyiksaan Dan intimidasi Sehingga mereka terpaksa Orang-orang kecil ini Yang merupakan kuli Dan orang tidak memiliki motor Dituduh sebagai geng motor Oleh Rudiana Seperti itu Menurut pendapat saya Proses hukum dari awalnya Sudah salah Dari proses hukum Salah Dan mempunisnya juga salah Makanya saya bilang Saya berharap kepada Kuasa hukumnya Lakukan PK itu Bagaimana saya bilang Saya masih perhatikan sekali Saya sangat perhatikan Dalam perkara ini Loh Saya bilang Penyebab kemahatian itu Jelas-jelas Ya lucunya ini Dua orang pelaku itu Si Andi dan si Dhani Itu perannya jelas Saya mau baca putusan Dia memperkosa Dan awalnya Pengejaran itu Kalau menurut putusan pengadilan Dari si Andi lho Waktu itu minum Di warungnya Ibu Nining Tapi si Andi dikatakan Big tip Perkara-perkara Big tip Tetapi Menghukum orang benar Ini kasihan saya Apa pertimbangan hakim Di pengadilan negeri Bandung Ketika membebaskan Ketika membebaskan Ketika membebaskan saudara Pada perkara-perperadilan Gimana Pertimbangan hakim Sehingga PG harus dibebaskan PG dibebaskan PG dibebaskan Ya karena salah tangkap Salah satu ya Ya Dari penetapan tersangka Atau penyitaan lainnya Dikugurkan Semuanya digugurkan Mungkin cukup dari kami Saya sudah cukup lelah Salah Nunggu satu hari ini Dari termohon silahkan Ayo termohon Kita sama-sama mantan auditor Mantan Jaksa Mungkin singkat saja Ya Berarti Bapak Adalah Penasihat hukum Dari PI Yang pertaranya 2024 kemarin ya Iya betul Dan Bapak tidak pernah Menjadi pengacara Pada saat Kasus tertidana Sakatatal Maupun 6 orang 8 orang lainnya ya Betul Setuju saya Kalau begitu Ya mungkin kami cukup Yang mulia Terima kasih Ya Ya udah cepat Gak usah cepat Gak usah Lama-lama Bebaskan 8 orang itu Dari Ini kayak orang nonton Bola Jadi dari kuasa Pemohon sudah Dari termohon juga sudah Terima kasih untuk Saksi Baik Terima kasih Yang mulia Yang mulia Pas Tengah 10 kurang 5 menit Pemohon Sakatatal ya Tadi sudah dengar kan Keterangan dari Saksi ya Bagaimana keterangannya Benar Terima kasih ya Jadi besok kita Sidang kembali Di jam 10 Ya Dengan agenda Ahli Satu orang ahli Satu orang ahli Atas nama Profesor Muzakir Ya Profesor Muzakir Yang mulia Sebelum ditutup Bolehkan bicara Kami mengucapkan Apresiasi Buat yang mulia Yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Yang sampai setengah 10 masih menerima Pemirsaan ini Luar biasa Seperti yang kami Sampaikan Di Bandung Ada Hakim Eman Di Kota Cirebon Ada Hakim Eman Sipasi Semangat Terima kasih Sudah ya Sudah ya Jadi sidang Untuk hari ini Nyatakan selesai Dan ditutup Selamat menikmati